Sholat dan reprogramming pikiran bawah sadar Anda Oh ini yang amat sangat dasyat dan menarik Seandainya jika Anda memanfaatkan sholat sebagai reprogramming pikiran bawah sadarmu Kita tahu bahwa dalam reprogramming pikiran bawah sadar Dibutuhkan 300 kali momen untuk mereprogramming pikiranmu Di kondisi gelombang otak Anda beta Kita tahu di dalam kondisi otak gelombang alfa Gelombang otak alfa Anda hanya butuh 50 sampai 90 kali momen Untuk mereprogramming pikiran bawah sadar Anda Di dalam kondisi otak teta hanya butuh 1 sampai maksimal 9 kali momen Untuk mereprogramming pikiran bawah sadarmu Nah itu sebab kapan Anda gelombang otak alfa Kapan Anda gelombang otak teta Ini amat sangat harus dikenali Gelombang otak teta itu adanya di mana? Adanya di saat Anda orgasme Susah ya masa di orgasme aku sukses aku kaya aku berlimpah ya Susah ya Atau adanya di saat Anda mengejan saat BAB Atau benar-benar deep meditation Nah oke kita abaikan itu di gelombang otak teta kita abaikan dulu Kita masuk di gelombang otak alfa Solat Kenapa sang nabi mengajarkan Anda solat? Karena tujuannya di kondisi pertama adalah taat dan patuh Di kondisi kedua di tingkatan kedua adalah jeda Saat jeda Anda damai Anda relax Solat bukan konsentrasi ya relax beda konsentrasi dan relax berbeda Saat Anda relax Anda damai Anda nyaman Kenapa Anda tidak membuat itu sebagai reprogramming pikiran bawah sadar Di dalam solat setelah Anda merakukan rukun solat Ada kondisi tumak nina Di kondisi tumak nina itu Anda bisa reprogramming pikiran bawah sadar Anda Dengan terima kasih doi Allah atas segala kebaikanmu Terima kasih doi Allah engkau telah mengizinkan diri Berlimpah rezeki Terima kasih doi Allah engkau telah mengizinkan diri ini Sebagai sarana keberlimpahan bagi sesama dan semesta Terima kasih doi Allah atas segala kebahagiaan yang hadir Terus menerus dalam kehidupan ini Wow mantap jiwa Saat Anda mengizinkan diri Anda menjadi sarana keberlimpahan Otomatis Anda diberlimpahi terlebih dahulu oleh Tuhan Saat Anda mengizinkan Anda sebagai sarana cinta Otomatis Anda akan dipenuhi cinta dulu oleh Tuhan Saat Anda mengizinkan diri menjadi sarana kebaikan Otomatis Anda dibaikan terlebih dahulu oleh Tuhan Nah itu rumusnya Nah oleh sebab itu Anda dalam sholat ada lima kali dalam sehari Berarti reprogrammingnya apa? Berapa lama reprogramnya? Cukup 10 hari atau maksimal 20 hari Jika Anda mengerjakan sholat dengan benar-benar sadar Dengan benar-benar relax Dengan benar-benar Mereprogramming pikiran bahwa sadar Anda Atas segala kerumitan kehidupan menjadi kebaikan dari Tuhan Dan Anda meyakini dan berkomunikasi mesra pada Tuhan Wow Cukup 20 hari Anda keluar dari lubang penderitaan kehidupan Dengan catatan Sholatmu jauh lebih tenang Jauh lebih pelan Jauh lebih relax Jauh lebih yakin Jauh lebih banyak tersenyum Dan menikmati Anda Mereprogramming pikiran bahwa sadar Anda Oke? Yuk mari praktek